Intro Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program literasi melalui UGTV Dan hari ini kita masih membahas tentang beberapa zona-zona yang ada di kawasan UG Tech Nova Karena ternyata memang jurnanya juga yang sesuai dengan master plan yang sudah disusun Itu nanti ada agropark, kemudian juga ekopark, edupark termasuk sport Sportnya ini adalah sport science park Pokoknya macam-macam Tapi yang hari ini kita bahas adalah tentang agroparknya yang berhubungan dengan smart farming Pro Budi tadi disebutkan sama Pak Bembi, Mas Bembi Ini tentang pertanian cerdas dan presisi Nah, saat ini apa aja tanaman-tanaman yang rencana atau yang sudah ada di agropark sana Pak? Sebenarnya salah satu fungsi utama dari agropark itu adalah koleksi tanaman Macem-macem tanaman Kalau istilahnya itu arboretum Semua koleksi tanaman tropis Yang semuanya kita dalam artian untuk disampaikan ke masyarakat Seperti yang episode sebelumnya kan kita bahas mengenai QR Code ya Bagaimana manfaat dari setiap tanaman itu Jadi intinya yang pertama adalah arboretum Namun yang dari sisi yang kedua Juga disitu kan lahannya sangat kuas ya Sebenarnya kalau ini bisa sampai lebih dari 100 hektar sebenarnya Itu kan sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai lahan produksi Jadi nanti ada padi, palawija, ataupun tanaman tahunan, guren Itu sudah ditanam dan guren juga disana Jadi itu namanya koleksi tanaman keras Kalau istilah teman-teman dari agrotek itu ya Jadi itu untuk produksi gitu ya Jadi artinya di sisi lain ada arboretum yang untuk keperluan penelitian dan pengembangan Tapi di satu sisi juga ada produksi gitu ya Sehingga kalau kita mau metik jagung, kemudian bakar-bakar sambil malam hari nginap disana itu Dan saya sering seperti itu gitu Namun ciri khas dari apapun itu Apakah untuk arboretum atau dalam skala penelitian maupun untuk aspek produksi Itu selalu syarat dengan penerapan teknologi Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bendy ya Misalnya dari mulai yang namanya produksi ataupun arboretum kan selalu dari mulai pembibitan nih Pembibitan dari istilahnya itu nursery ya Apakah itu di greenhouse ataupun di lahan kecil Sehingga baru nanti dipindahkan ke tanah produktif Tumbuh, berkembang, sampai aspek panen kan gitu Nah yang menarik nanti Mas Bendy ini sudah membuat sebuah robot khusus gitu Robot khusus yang Untuk menanam tadi Yang sebenarnya nanti rencananya sampai panen gitu Tapi kan lagi-lagi kita kan dalam konsep pengembangan teknopak kan tidak sesaat ya Kita harus punya perencanaan yang matang Dan Alhamdulillah timnya Mas Bendy itu sudah ada sebuah robot Yang memang digunakan untuk menanam benih Tapi lagi-lagi skala robot ini adalah untuk edutainment Tapi bisa ketika produksi bisa disesuaikan Itu yang lebih tahu nanti Mas Bendy ini Mas Bendy Mas Bendy kira-kira gimana nih Mas Alvin nih Mas Bendy masih connect gak? Mas Bendy? Mas Bendy? Masih 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 Aduh Gimana nih tentang robotika yang juga ternyata Ini lama-lama Profesi petani udah hilang nih Gara-gara dari robotikanya Mas Bendy ini Gimana gimana? Justru petani itu malah Saya malah saya bilang, saya ingin jadi petani Saya petani modern ya Betul, setuju Jadi petani itu Tidak akan hilang karena kita masih butuh makanan Intinya itu Kita butuh alat bantu Alat bantu Untuk bisa meningkatkan Produktivitas pertanian Antara lain dengan bantuan otomasi pertanian Otomasi bisa Beragam jenisnya Antara lain adalah dengan bantuan robot Nah robot yang Kebetulan kami Rancang, kami buat ini Ditujukan, tadi Pak Budi sudah sampaikan Bahwa memang ditujukan untuk edutainment Jadi harapan kami Bahwa nanti pengunjung dari teknopark Ini dapat Tidak hanya dengar robot dari televisi Atau hanya melihat ya Nanti juga bisa mengendalikan robot tadi Sehingga bisa merasakan bagaimana Rasanya mengendalikan sebuah robot pertanian Dari mulai menanam bibit Kemudian nanti mencabut Apa namanya Tanaman-tanaman liar ya Dan juga nanti Memanen ya gitu Nah tentunya ini akan Mudah-mudahan Bersama meningkatkan Mengingat para generasi muda Indonesia Untuk bisa menjadi petani Nah robot ini Kami buat sudah ada dua Dua versi nih Mas Alvin Jadi versi yang terakhir di teknopark ini Adalah versi yang Terbaru Dan memang kami rancang Untuk mudah dikendalikan Dan juga mudah dioperasikan oleh siapa saja Demikian Mas Alvin Oke 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 Saya jadi makin penasaran nih Mas Bembi ini Sebenarnya kalau Sudah disiapkan kan Seperti apa sih robot Apa istilahnya itu Untuk balapan robot penanam ya Kalau tidak salah ya Oh ada-ada adinya ya Ada Jadi sebenarnya Supaya nanti kita lihat Seperti apa Ini Ini masih dirahasiakan Terus ya Tadi nunggu-nunggu nih Bagi nanti sebelum kita Lanjutkan nih Sebenarnya ada tayangan Tentang Bagaimana tadi robot versi 2 Gitu ya Oke oke Mari kita Lihat tayangan berikut Sampai jumpa 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 Untuk oleva BMP Prabu Budi Itu tadi ada Agrobot Satu Kemudian ada Agrobot 2 Terus saya lihat Tadi dijelaskan Ada step planting Ada step harvest Terus ya Membersihkan Tanaman tanaman Gulmak gulmain Dan lain sebagainya Itu gimana Ceritanya Sebenarnya tadi Seperti yang Kita bincang Bincang sebelumnya Ini robot Ini kan Robot versi Untuk education Jadi ada Tiga robot Yang sudah Selesai D dirancang oleh Mas Bembi dan kawan-kawan rencananya di lapangan itu sekarang sudah siap semacam lintasan semacam race lah seperti F1 lah gitu atau apapun gitu ya jadi ada race tiga robot ini nanti kan digerakkan oleh karena cerdas digerakkan menggunakan smartphone oleh siswa ataupun oleh masyarakat gitu ya jadi nanti cepat-cepatan untuk menanam ataupun mencabut gulma istilah gulma itu tanaman liar tapi ini karena edutainment jadi selama tiga lintasan dalam tiga lintasan itu ada lubang-lubang dan ada yang harus diambil dan itu dikendalikan secara remote melalui smartphone nah ini menariknya justru itu yang dimaksud edutainment sehingga nanti kecepatan sampai dari molestat dijalankan ngambil tanaman gitu kan ditaruh di lubang yang sudah disediakan terus jalan terus mungkin nanti di terakhir-akhir ini ada tahapan untuk mengambil seolah-olah kan mencabut gulma gitu ya baru finish nah ini siapa yang cepat mengoperasikan robot ini itulah pemenangnya nah ini konsep edutainment itu seperti di situ tapi tidak menutup kemungkinan juga ke skala produksi iya kalau misalnya ini kan kita pertanian juga berbicara tentang industri karena banyak sekali pertanian yang diinginkan oleh masyarakat kalau kalau tadi kan yang Pak Prof Budi bilang ini hanya untuk edutainment tapi kalau misalnya dibikin skala besar pertanian besar udah no problem dong ini kan istilahnya kan scalable ya jadi artinya bisa aja kita sesukan dengan tadi dengan skala produksi tadi dari besarannya pun robotnya secara dimensinya kan menjadi lebih besar tapi yang tahu persis lagi-lagi ya mas Bebe ini gimana mas Bebe ini tentang robot versi 2 ini sebenarnya kan posisinya sudah sudah siap dioperasikan bagaimana mas Bebe silahkan ya terima kasih Pak Prof Budi ya sebenarnya robot ini sudah siap ya ini aja kan kemarin kita masih harus stay di rumah ya masih jadi belum belum kita bisa bawa ke di Technopark ya ujian terus dilakukan pengujian supaya nanti yakin bahwa ketika di lapangan karena kondisi di Technopark itu kan berbeda dengan kondisi di dalam ruangan ya karena kan itu di outdoor kita harus nyesuaikan dengan kondisi di lapangan jadi rancangan juga nyesuaikan dengan kondisi lapangan nah robot agro-robot versi 2 ini memang dibuat dengan apa namanya dengan power yang tidak terlalu besar karena kan nanti akan dioperasikan oleh para pengunjung ya jadi kita mengutamakan safety karena kalau kita mau menggunakan apa nama robot yang real untuk lahan yang sesungguhnya maka kita harus apa namanya merancang lagi supaya bisa dioperasikan di lahan yang real karena kan kalau di tanah dia perlu tenaga yang lebih besar ya tapi rancangan robot ini sebetulnya secara struktur nah sepertinya semua sudah siap untuk di di upscale jadi jadi lebot yang besar hanya tinggal diperkuat apa namanya baik itu torsi dan sebagainya untuk bisa masuk juga dengan aplikator tadi kan dilihat bahwa ada gripper ya mencapit itu mengambil nantinya kalau di lahan kita akan sesuai dengan kondisi tanah yang di apa namanya yang akan digunakan untuk pertanian tadi begitu mas Alvin nanti kita lanjut Pak Bembi masih penasaran ada istilah agrobot 1 agrobot 2 kemudian saya lihat yang tadi kita katakan bahwasannya ada step-stepnya step planting ada step harvest dan lain sebagainya Pak Budi nanti kita lanjut ya dan di segmen berikutnya kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan tim daripada pencipta daripada agrobot 1 agrobot 1 dan agrobot 2 tentunya hanya di program literasi untuk kesempatan hari ini tentunya juga kita masih ngobrol-ngobrol dengan arah sumber ada Pak Budi ada juga Mas Bembi di kesempatan hari ini jangan kemana-mana tetap di UGTV selamat menikmati